Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi General Love Reading untuk jodhia Aquarius di periode bulan Maret tahun 2021 ini ya. Readingan ini terbagi dengan dua sesi ya, sesi yang couple maupun Aquarius yang single. Dan akan saya mulai dari sesi yang couple dulu ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kalian jodhia Aquarius kalau ini adalah readingan General dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Aquarius yang ada di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan juga ya. Energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke. Readingan saya ini adalah readingan energi dan energi itu tidak memiliki gender ya. So readingan saya ini bersifat genderless ya. Unisex, boleh pria, boleh wanita, dan boleh juga anak-anak. Bagi kalian jadi Aquarius yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Oke. Kita saling tolong menolong dan bantu-bantu di sini ya guys ya. Bagi kalian jadi Aquarius yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Nah, kartu telah saya acak-acak. Sekarang tinggal kita shuffle ya. Kita mulai dari jadi Aquarius yang kupel terlebih dahulu. Oke. Dear Heavenly God and Universe Please Tell us a general love reading for Aquarius Kupel In period March 2021 Untuk jodoh Aquarius yang kupel Energy general love reading Ace of Pentacles Dua baris ya, kupel ya. Orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah. Kalian sesuaikan situasi dan kondisi mana yang lebih cocok untuk diri kalian ya. Ini adalah tiga jodoh sekaligus ya. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ten of Swords Bagus ya, energinya ya. Gemini Six of Wands Wow. Ini adalah jodoh Leo. Kita lihat untuk orang yang ada di bawah ya. Untuk orang yang ada di bawah. Nine of Wands Stress, overthinking, jodoh Gemini Seven of Cups Jodiac Scorpio Seven of Swords Wow. Ini adalah Seven of Swords ini adalah jodiac Aquarius ya. Energy kalian sendiri ya. Oke, saya ingin mengatakan kepada kalian ya. Akan ada healing ya. Di bulan Maret ini, jodiac Aquarius ya. Untuk kalian jodiac Aquarius yang kupel sepertinya akan ada healing di sini ya. Dan ada sebuah rekonsiliasi hubungan juga bisa ya. Alias sebuah perbaikan. Oke. Sekarang kita masuk untuk orang yang ada di atas ini ya. Ace of Ace of Pentacles Oke, sebuah kesempatan baru ya. Untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati kalian. Di Ace of Will ini ya, atau Ace of Pentacles ya. Sebuah kesempatan baru ya. Mungkin kesempatan baru ini ingin rujukkan lagi dengan orang yang ada di bawah. Oke. Ten of Swords. Kesempatan baru untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Bangkit lagi dari luka-luka. Untuk mencari ya. Mencari cinta yang baru. Ataupun kembali lagi dengan orang yang ada di bawah ini. Nanti kita akan lihat saran dan pesannya. Ini lebih mencari cinta yang baru. Atau kembali kepada orang yang ada di bawah ya. Six of Wands. Orang yang ada di atas ini ingin menggapai sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan. Di dalam hubungan cinta dengan seseorang. Entah ini dengan orang yang ada di bawah, atau dengan orang baru ya. Ada kemungkinan. Ini adalah dengan orang baru. Yang barusan kalian orang yang ada di atas ini temukan. Oke. Orang baru yang kalian temukan adanya kesempatan baru. Ada kedatangan dari orang baru ke dalam kehidupan kalian. Yang membuat hati kalian yang sebelumnya ini sedang terluka. Merasa seketika kalian bangkit lagi kembali. Karena orang baru ini ya sepertinya membawakan support. Membawakan motivasi. Yang sangat berharga sekali di dalam kehidupan kalian. Makanya disini ada kartu The Star Healing ya. Lebih cenderung yang saya rasakan disini hubungan ini sudah berakhir ya. Hubungan ini sudah berakhir. Karena ada Seven of Swords ya. Ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah ya. Orang yang ada di bawah ini ya. Terhadap orang yang ada di atas sudah jaga jarak ya. Jaga jarak ibaratnya Nine of Wands ya. Sudah ibaratnya defensif ya. Terlalu menutup diri tidak mau terbuka lagi untuk orang yang ada di atas ya. Karena apa ya. Orang yang ada di bawah ini ya. Ada beberapa opsi. Ada beberapa orang yang berusaha ingin dekatin. Di dalam bulan Maret ini ya. Kalian ini cocoknya untuk orang yang ada di atas atau untuk orang yang ada di bawah ini ya. Dan orang yang ada di bawah ya. Seven of Cups. Banyak sekali opsi pilihan di bulan Maret ya. Banyak sekali orang yang dekatin. Banyak sekali orang yang ingin PDKT dengan diri dia. Tapi satu sisi ya. Orang yang ada di bawah ini ya. Masih belum bisa menerima opsi-opsi tersebut. Masih belum bisa menerima si orang baru tersebut. Ada penyebab dan masalahnya ya guys ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena orang di bawah juga sedang berada di dalam fase healing ya. Sedang berada di dalam fase healing sehingga defensif dari orang-orang yang berusaha ingin mendekati. Oke. Jadi orang ini agak sedikit menutup diri ya. Bahkan kebingungan mau memilih yang mana. Seven of Cups. Lebih cenderung orang yang ada di bawah ini menghindari orang-orang yang ingin dekat kepada dirinya. Oke. Karena mungkin saja dia barusan putus dengan orang yang ada di atas ini. Dan terhadap orang yang ada di atas ini ya. Orang yang ada di bawah juga berusaha ingin menghindari juga ya. Ingin menghindari juga. Tidak mau bertemu dengan orang yang ada di atas lagi. Kalian lebih cocoknya di mana? Orang yang ada di atas atau orang yang ada di bawah ini? Sedangkan orang yang ada di atas ini ya. Ingin mencari sebuah kesempatan baru untuk bisa bangkit lagi dari luka-luka di dalam hatinya. Dengan cara ya. Dia ingin mencari seseorang yang baru lagi. Yang sekiranya bisa memberi dia motivasi. Yang bisa membawa sebuah pemulihan bagi luka-luka diri dia. Dan ada kemungkinan orang yang ada di atas ini bisa mendapatkannya. Dan orang yang ada di bawah ini ya. Masih dalam fase healing dan masih belum siap untuk membuka hati kepada orang-orang yang ada di atas. Inti-intinya hubungan ini ya. Sudah berakhir di bulan Maret ya. Sorry to say ya. Hubungan ini sudah berakhir di bulan Maret. Tidak mesti resonate sepenuhnya ya. Kita sedang berada di dalam general reading ya. Jadi anggap saja ini entertain atau hiburan. Jangan baperan terlebih dahulu ya. Saya juga tidak menginginkan energi yang seperti ini ya guys ya. Jujur saja ya. Saya tidak menginginkan energi seperti ini. Oke kita lihat saran dan pesannya langsung dari kartu tarot ya. Tidak perlu ribet-ribet dari kartu oracles. Karena kartu oracles saya hanya gunakan ya. Untuk P.E.D. ya. P.E.D. reading saja ya. Untuk Readingan jodiah saya menggunakan kartu tarot sepenuhnya. Termasuk untuk saran dan pesan juga. Oke. Karena kartu tarot juga bisa Menjadi saran dan pesan untuk diri kalian. Oke disini ada Seven of Will atau Seven of Pentacles Jodiak Taurus Ini adalah Saran pesan untuk diri kalian Untuk orang yang ada di atas Apapun yang menjadi niat Keinginan kalian Kalian akan berhasil Tapi dengan catatan kalian mesti bersabar Bersabar menunggu Apa yang kalian inginkan Apa yang menjadi target kalian tersebut Bisa sampai Kalian dapatkan Kalian bisa mendapatkan siapapun Orang yang menjadi target kalian Orang baru yang menjadi target kalian disini Bisa kalian dapatkan Tapi dengan catatan Seven of Will Kalian mesti bersabar Menunggu dan ada kemungkinan Di bulan Maret ini Kalian orang yang ada di posisi atas ini Mesti bersabar lagi Mungkin kalian masih belum bisa menemukan seseorang lagi Meskipun kalian sudah Memiliki sebuah effort Memiliki sebuah upaya Memiliki sebuah perjuangan Ingin mencari orang baru Di dalam kehidupan kalian Kesempatan itu sudah ada Tapi untuk bertemu dengan orang itu Sepertinya semesta masih belum mengizinkan kalian Dan mesti menyuruh kalian bersabar lagi Untuk menunggu Sedangkan saran dan pesan Untuk orang yang ada di bawah ini Ini juga lebih cenderung ke arah bersabar Bersabar Fokus saja kepada pemulihan Hati dan pikiran kalian terlebih dahulu Agar kalian merasa secure lagi kembali Jangan kalian merasa insecure Kepada orang-orang yang ada di bawah ini Jangan kalian merasa tidak nyaman Tidak aman Kalau ada orang-orang yang mendekati kalian Karena banyak orang-orang yang ingin mendekati kalian Di bulan Maret ini Tapi perasaan insecurity kalian ini ya Ibaratnya membuat orang-orang yang ingin mendekati kalian Jadi tertental semuanya Mantul Terpental semuanya Oke Jadi maksudnya Saran dan pesan dari Seven of Pentacles ini Menyuruh kalian Bersabarlah ya Jangan dipaksakan terlalu terburu-buru ya Untuk mendapatkan seseorang Di dalam kehidupan kalian terlebih dahulu Ya Kalian fokus saja Terhadap Apa yang ingin kalian lakukan Seperti cari uang ya Fokus terhadap masalah finansial kalian Fokus terhadap penyembuhan hati Luka dan pikiran kalian ya Oke Semoga ini bisa berguna untuk diri kalian Jodhia Aquarius yang Kupel ya Kita masuk ke jodhia Aquarius yang single Oke Aquarius yang single Apa kabarnya kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja ya Ketika menonton video saya ini ya Aquarius yang single Energy asmara percintaan kalian di bulan Maret Oke One more time Oke untuk jodhia Aquarius yang single Dear Heavenly God and universe Please tell us General love reading for Aquarius single In period March 2021 Untuk jodhia Aquarius yang single Energy asmara percintaan kalian Di bulan Maret Tahun Dua ribu Dua satu Oke Kita lihat the bottom of the deck dulu Eight of cups Menarik diri ya Tapi menarik diri ini bukan untuk selamanya ya Jodhia Pisces ya Menarik diri ini untuk mencari sebuah ketenangan di dalam pikiran kalian Kalian ingin menyendiri terlebih dahulu Ya mencari sebuah kedamaian dulu ya Di dalam hati kalian Dan suatu saat nanti ya Ini Eight of cups Dia pasti akan kembali lagi Setelah hati dan pikiran kalian telah damai Kalian akan melanjutkan ya Niat kalian untuk mencari seorang pasangan di dalam kehidupan kalian Seven of cups Hampir sama energinya dengan Aquarius yang kumpel ya Jodhia Scorpio The Empress Jodhia Taurus dan Libra Nine of cups Oke Nine of cups ini adalah jodhia Pisces Six of cups Aquarius Energy kalian sendiri Memang ini mau mencari ketenangan ya Mau mencari sebuah pencerahan di dalam kehidupan kalian The world Oke Kalian ingin menikmati kehidupan ini terlebih dahulu The world ini Jodhia Capricorn ya Begini ya Saya ingin mengatakan kepada kalian A of cups ya Kalian tidak terpikirkan untuk menjalin hubungan dulu ya Di apa di bulan Anu di bulan Maret ini untuk Jodhia Aquarius yang single ya Kalian tidak terpikirkan untuk Memiliki sebuah relationship ya Padahal kalau ditanya ya Kondisi dan keadaan asmara percintaan kalian Kalian banyak didekatin oleh orang-orang Seven of cups ya Banyak orang yang mendekati Kalian dan orang tersebut ya Juga tulus kepada kalian Mencintai kalian Serius juga kepada kalian Oke Tapi kalian Memilih untuk menyendiri ya Karena saya merasakan beberapa Jodhia Aquarius ini Energinya sangat individualis sekali ya Di Apa di bulan Maret ini ya Sangat individualis sekali ya Ingin menyendiri terlebih dahulu Menikmati kehidupan kalian terlebih dahulu ya Mungkin saja kalian open kepada si orang tersebut ya Kalian open Kalian tidak Kalian tidak mengusir mereka Kalian tidak membuat mereka pergi Tapi kalian nikmati saja ya Niat baik mereka yang mencintai Dan memberikan perhatian kepada kalian Dengan cara kalian mensyukuri saja Kehidupan kalian sendiri Tapi kalian tidak ingin berkomitmen dengan siapapun Karena kalian merasa ya Hidup kalian ini Di tengah-tengah berada di masa Di masa yang penuh dengan kemakmuran Di bulan Maret ini Oke Alias kalian sedang berada di zona Yang sangat nyaman sekali ya Di bulan Maret ini ya Oke Sehingga kalian Sepertinya mensyukuri ya Apapun yang ada di dalam kehidupan kalian Sepanjang bulan Maret ya Yang ada dalam diri kalian Hanya mensyukuri saja ya Apa yang ada Apa yang kalian miliki di bulan Maret ini ya Tanpa berusaha ingin menghadirkan seseorang di dalam kehidupan kalian Kalau ada orang yang ingin mendekati kalian Kalian tidak membuat mereka terpental ya Kalian tidak Menjauhkan diri dari mereka Tidak juga ya No way juga ya Oke Tapi kalian lebih cenderung Menikmatinya ya Menikmatinya sebagai rasa syukur ya Sebagai sebuah rasa kemakmuran di dalam kehidupan kalian Kalau kalian tidak kekurangan kasih sayang Kalian memiliki kelimpahan kasih sayang Kalian nikmati saja dengan cara ya Bawa enjoy saja dengan mereka Kalian menganggapnya sebagai teman biasa saja ya Teman untuk saling ketawa-ketawa di sini ya Tapi kalau untuk menyuruh kalian memilih salah satu dari mereka yang ingin mendekati kalian Kayaknya itu masih impossible ya No way Di bulan Maret ini ya Tidak mungkin ya Sangat tidak mungkin sekali Kalian lebih cenderung memikirkan diri kalian sendiri Kayak gimana Kalian itu barusan bisa merasa nyaman Kalau orang ini berusaha ingin memaksa kalian menjalani sebuah komitmen Barusan kalian memilih untuk menarik diri menghindari orang ini Oke Karena Di mata kalian ini ya Sebuah hubungan komitmen di bulan Maret ya Adalah sesuatu yang tidak membawa ketenangan di dalam hati dan jiwa kalian Oke Yang kalian inginkan ya Adalah ketenangan dalam batin kalian terlebih dahulu Jadi jangan mereka memaksakan Kalau kalian untuk menerima cinta mereka Kalau mereka terlalu memaksakan Maka kalian akan memilih menghindari mereka Pergi dari mereka Oke Dan semakin mereka paksakan ya Kalian jadi Aquarius hanya akan merasa ini menjadi sebuah masalah saja Untuk diri kalian Sehingga membuat kalian Ah lebih baik saya menarik diri Lebih baik saya menghindari mereka saja Kehilangan konteks saja dengan mereka Daripada memiliki komunikasi dengan mereka Entar malah ribet ya Dikit-dikit atau bentar-bentar Masalah-masalah relationship Masalah-masalah menjalin hubungan saja yang mereka ungkit saja selalu Setiap saat lebih baik ya Saya menarik diri Menarik diri pergi ya Dari mereka yang terus suka mengungkit ya Masalah relationship dengan diri saya ini ya Karena hanya saja membuat pikiran saya kacau dan ribet saja ya The world Lebih baik saya traveling saja Jalan-jalan saja Keluar rumah Nongkrong saja ya Have fun saja Keluar rumah Cari teman-teman ya Buat duduk nongkrong bersama Nge-cafe Duduk Ngopi bareng Oke Nah Ini sesungguhnya sesuatu yang positif ya Bagi diri kalian Jadi Aquarius yang saya lihat di bulan Maret ini ya Kalau memang Kalau saran dari saya pribadi ya Kalau memang ini adalah keinginan kalian ya Lakukan saja Toh keinginan kalian ini juga Tidak Tidak sampai mencelakakan Tidak sampai mencelakain seseorang kan Kalian hanya mencari kedamaian di dalam hati dan pikiran kalian Oke Kalian juga tidak kepikiran untuk memanfaatkan seseorang Tidak juga Lebih cenderung Kalian bisa Kayak gimana ya Tau diri ya Di sini ya Cakap kasarnya ya Tau diri Tau posisi kalian ya Di bulan Maret ini ya Kalian juga tidak mau memanfaatkan seseorang juga Oke Tapi kalau disuruh kalian untuk menjalin komitmen Kalian juga masih belum bisa juga Kalian masih memikirkan Kenyamanan hidup kalian sendiri ya Hati kalian sendiri Kayak gimana membuat pikiran kalian terasa senang nyaman Itu yang kalian pikirkan Bahkan dengan cara jalan-jalan ya Atau dengan cara pergi jauh Menghindari orang-orang Kalau menyendiri bisa membuat kalian tenang dan damai ya Itu akan kalian lakukan The sun Oke Nah Seperti apa yang saya katakan Ini adalah jodoh Leo ya The sun ini adalah sebuah kejelasan Yang membahagiakan ya Sebuah kebahagiaan Kalian disuruh ya Cari dulu apa yang benar-benar bisa membuat hati kalian itu bahagia Ya Kalau memang Untuk menyendiri bisa membuat hati kalian bahagia Maka lakukanlah Ya Oke Tapi ya Jangan sampai Kalian memanfaatkan seseorang ya Atau mempermainkan Memphp-in seseorang Itu jangan juga Oke Cari kebahagiaan kalian Kalau memang untuk menarik diri ini Bisa membawa ketenangan dalam hati dan jiwa kalian Ya Six of sword ini sama seperti Eight of cups ya Kalau six of sword ini pergi selamanya Eight of cups pergi untuk kembali lagi Ya Kalian bisa pergi untuk kembali lagi Tapi ada beberapa opsi dan keadaan yang memaksa kalian untuk pergi selamanya Karena Kalau orang-orang yang berusaha ingin mendekati kalian ini ya Sudah terasa Membawa keributan ya Atau Terasa membawa kekacauan kalian Akan tidak segan-segan memblokir mereka Alias pergi menghilang Dari mereka Selama-lamanya Karena sudah terlalu ribet ya Mereka ini ya Oke Ini hanya Sebuah pengecualian saja ya Hanya sebuah kompensasi saja Oke Nah Tapi untuk orang-orang yang tahu diri Dan tidak memaksakan kalian Maka kalian menarik diri Suatu saat kalian juga pasti akan kembali lagi Kepada diri Kepada diri mereka Dan memang seperti kartu saran pesan disini Di bulan Maret ini ya Lakukan apapun yang membuat kalian bahagia ya Lakukan Nikmati Kehidupan kalian The world Dengan traveling kek Jalan-jalan kek Lakukan aktivitas yang worth it kek Bagi diri kalian kek Itu juga tidak apa-apa juga Selama itu adalah sesuatu yang positif Dan tidak mencelakai orang Tidak memphp-in orang Tidak membuat orang sakit hati Silakan Welcome ya Silakan lakukan ya Please ya Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Melalui kartu tarot ini Untuk readingan seputar asmara jadi Aquarius ya Di periode bulan Maret ini ya Doa dan harapan saya Semoga readingan ini ya Bisa berguna untuk diri kalian Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini Tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil Yang bisa kalian rai Yang bisa kalian penting ya Melalui readingan saya ini Supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan Dan apa yang mesti kalian hindari Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Di sepanjang periode bulan Maret ini Oke guys ya Dan sekali lagi Bagi diri kalian jadi Aquarius ya Kalau merasa readingan ini bisa berguna Untuk diri kalian Saya memohon dukungannya dengan cara Klik subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini Agar kedepannya saya semakin bersemangat Di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna Dan bermanfaat Untuk diri kalian semua Oke Dan mungkin Karena ini general reading ya Jadi penyampaian saya mungkin agak simple Dan seadanya saja Untuk penyampaian yang lebih spesifik Dan lebih akurat ke energi kalian sendiri Langsung saja kalian lakukan Personal ataupun private reading dengan diri saya Oke Dan bagi kalian yang ingin melakukan Personal ataupun private reading dengan diri saya Nomor WhatsApp saya tertera Di bawah kolom deskripsi Maupun kolom komentar yang paling atas Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik Dan pelajari dengan sesama Segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku Untuk layanan bebayar ini Agar jangan sampai terjadi Kesalahpahaman nanti ke depannya Oke Jangan lupa banyak berdoa di sana Jodiac Aquarius Di sini Saya selalu mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Kita sama-sama saling mendoakan Satu sama lain yang positif-positif ya guys ya Akhir kata saya ingin tutup dulu Reading saya ini Dan pamit undur diri dulu I'll see you again very soon On the next video Salam cerah penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu Terima kasih telah menonton!